Ramadhan, Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari kelompok lima akan mempresentasikan dengan tema kerangka pemikiran atau paradigma PTK dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Wildah yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kami ini Pengertian paradigma atau kerangka pemikir yaitu menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori Jadi, paradigma yang digunakan adalah paradigma naturalis Objek peneliti tidak dimanipulasi dan diteliti pada posisi ilmiahnya Penelitiannya berbasis penelitian tindakan Fungsi paradigma dalam PTK yaitu membantu dan mendorong peneliti memutuskan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah dipilihnya Mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan atau keunggulan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan penelitian terdahulu Untuk berikutnya, kami silakan kepada saudara Ibu Nur Imama Saya akan melanjutkan dari presentasi Bu Robi yaitu saya langkah-langkah membangun kerangka penelitian atau paradigma penelitian diantaranya yaitu pahami keadaan objek penelitian dan dengan jermat yang kedua, pahami tujuan penelitian yang tiga, pelajari teori yang relevan yang keempat, pahami konsep-konsep yang diurekan dalam teori dengan jermat pelajari hasil penelitian dan yang keenam, kembangkan pengetahuan Sekarang yang etika dalam penelitian kelas yang perlu diperhatikan adalah satu, kelengkapan dokumen yang kedua, negosiasi akses tiga, menjaga kerasiaan yaitu, kerasiaan informasi kerasiaan identitas kerasiaan data Dik, menjamin hak peserta untuk mengundurkan diri dari penelitian E, menjaga kepercayaan F, menjaga kode etik profesionalitas dan akademik Itulah presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya maaf akan menggantikan dari Mbak Putri materinya yaitu tentang kondisi yang disaratkan PTK adalah sekolah harus memberikan kebebasan bagi guru untuk melakukan PTK dan berkolaborasi dengan teman guru yang lainnya Yang kedua, harus sejalan yang menguntungkan Yang ketiga, kegiatan PTK mungkin akan menjadi kegiatan rutin bagi guru Empat, PTK mensaratkan keterbukaan dari semua staf sekolah untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa rasa khawatir Yang kelima, sikap capsek dan staf administrasi harus menunjang terjadinya pembaharuan Yang keenam, guru dan hiswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi Tujuh, guru harus siap menghadapi konflik Di sini kami akan menggantikan Mbak Putri karena Mbak Putri berhalangan yaitu tentang perbedaan PTK dan non-PTK Untuk saat ini kami, Rofi Atul yang membacakan dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nur Imama Baiklah, untuk yang PTK Yang pertama, penelitian yang harus dilakukan oleh guru Artinya, guru adalah salah satu sumber di kelas Yang kedua, rencana penelitian dilakukan oleh guru bisa dibantu guru lain Artinya, guru bisa bekerja sama dengan guru lain untuk bersama-sama merencanakan penelitian tindakan kelas Yang ketiga, munculnya masalah yang dirasakan oleh guru Artinya, tugas guru adalah kontinu alias setiap hari mengajar di kelas hingga merasakan hal-hal yang perlu dituntaskan atau diselesaikan Yang keempat, ciri utama adanya tindakan untuk perbaikan yang berulang Artinya, selalu terus-menerus mengevaluasi kekurangan dalam penelitian tindakan kelas Yang kelima, sudah jelas peran guru sebagai guru dan peneliti dalam hal ini Yang keenam, tempat penelitian di kelas Artinya, kelas itu bisa saja di ruang tertutup maupun di ruang yang terbuka Yang ketujuh, proses pengumpulan data oleh guru Artinya, semua data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dan nanti dipakai sebagai dasar untuk mengadakan PTK Delapan, hasil penelitian langsung dapat dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas Artinya, guru dan murid serta manajemen pembentukan kelas sesuai kondisi yang diharapkan yang dapat menyelesaikan masalah dalam kelas tersebut Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Imama Sekarang yang non-PTK 1. Penelitian dilakukan oleh orang luar 2. Rencana penelitian dilakukan oleh peneliti 3. Munculnya masalah dirasakan oleh orang luar 4. Ciri utama penelitian belum tentu ada tindakan perbaikan 5. Peran guru sebagai objek penelitian 6. Tempat penelitian di kelas 7. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti 8. Hasil penelitian menjadi milik peneliti belum tentu dimanfaatkan oleh guru Terima kasih Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok kami kelompok 5 tentang tugas BPK Untuk berikutnya kami buka dengan 5 pertanyaan Kami tunggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih keranaerti